Pemirsa Kakor Lantas, Polri Irjan, Pol A. An Suhanan memberikan arahan serta pengenalan dan pelatihan kendaraan listrik kepada personil yang bertugas mengawal VVIP dan VIP jelang gelaran konferensi tingkat tinggi World Water Forum atau KTT WWF ke-10 di Bali. Nantinya para personil pengawalan akan dikendalikan melalui Posko Tragia, Nusa 2 dan Posko 91 ITDC dengan menggunakan aplikasi K3I untuk mengetahui di mana penempatan posisi anggota serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Di Posko Tragia, Nusa 2 ini terkoneksi dengan CCTV yang tersebar di wilayah Bali dan terfokuskan pada rute maupun lokasi yang akan dilalui para delegasi KTT WWF. Selain itu terdapat Smart Island yang terintegrasi melalui CCTV yang sudah ala nitik bisa memantau secara keseluruhan kegiatan anggota. Pengawalan VVIP kita melakukan pelatihan yang pertama pengenalan terhadap kendaraan nanti akan dipegang oleh masing-masing anggota karena kendaraan yang akan kita gunakan adalah kendaraan yang berbasis baterai. Kemudian yang kedua menyiapkan keterampilan berkendaraan ya ini tadi dilatih ada beberapa obstacle yang kita siapkan ya sehingga pada pelaksanannya nanti anggota yang akan kita tugaskan untuk pengawalan PPIP ini betul-betul sudah anggota yang terampil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.